Intro Jadi Nabi itu gak pernah kalah kalau argumentasi Sekarang banyak umatnya Nabi Tambah sholah itu tambah rapat yang bisa mikir Makanya Mbah Mun terkenal Bikin jargon jadah khusuan jadah jalan Karena kemampuan Fatona itu juga harus diwaris Saya beri contoh ini ngaji hujah Ini masih ngaji tentang Quran Orang kafir itu kan otaknya sudah error Tapi kandanannya angin Dan itu kalau kita salah ngelola argumen itu bisa kalah Makanya kalau saya nawawi ngendikan Kalau debat kalau mureng-mureng itu serailmiah Orang kafir itu kan pernah menganggap Fungsi lata, uza, hubal, manat itu setingkat sama Allah Padahal mereka adalah oleh mereka dianggap syarik Dianggap setara Dianggap mitra, dianggap sederajat dengan Allah Sehingga mereka diceritakan Allah Mereka komunitas kaum yang menyamakan selain Allah dengan Allah Padahal gak mungkin kan selain Allah setara dengan Allah kan gak mungkin Itu dulu yang ngerangkan kan ngelani sepulnya Caranya gurunya kuil Itu guru-guru ini ngaji Nabi Muhammad SAW Itu ngerangkan sekali itu orang kafir paham semua Dan semuanya masuk Islam Itu hebatnya bayina Hatta taktia humul bayina Nabi cara ngerangkan diajari Allah begini Misalnya saya kerja keras kemudian beli Innova Atau adal warisan beli Innova Kemungkinannya kan kerja keras atau warisan Atau ngerayu mertua kelar tuku Innova Kemungkinannya itu Sengrodok daki itu jalur pintas ngerayu mertua Lewat bujuh ini Semacam-macam lah Apapun itu ciri khas pemilik itu gak ingin orang lain itu setara dengan dia Kuih kerja keras nabung puluhan tahun beli Innova Kemudian teman kamu udah ikut beli Cara nguasai Innova itu sama dengan kamu Nak nyiler atau pamit atau beng sini Soalnya wena ide Tapi mangel gak kira-kira Kamu punya rumah Sama orang melebus Sama orang-sama kayak pemilik Kamu mangel gak Mangel Nah Allah cara membuat kamsil Itu ya begitu Coba kalau kamu punya barang Kata Allah Kamu punya barang punya sesuatu Dan itu milik kamu Karena kamu yang beli Kemudian ada orang lain yang cara memilikinya sama dengan kamu Mau gak kamu Seperti itu Ya gak mau Muhammad Ini milik saya Kok ada orang lain yang merasa setara dengan saya Gak mau saya Kalau orang lain mau pinjem ya harus Ngemis-ngemis lah Harus dodok-dodok Ya seperti itu Allah-Allah itu Bumi itu yang menciptakan Allah sendiri Kemudian kamu menyertakan orang yang dia ikut menciptakan setara dengan Allah Ini apa-apaan Oke man Kalau gitu Allah lah syarikalah Jadi itu tamsil Saya ulang lagi ya Kalau kamu beli Innova Mau gak ada orang lain yang cara menguasai Innova itu setara dengan kamu Mau gak Gak mau kan Bahkan istri saja nak ngangguh kudu pamit Nak lagi neneng-nengan Arawan neneng-nengan ya boleh Tapi apapun itu kan tetap saja harus pamit Harus prosedur Namanya gak ikut pu Punya Nah itu kemampuan ini yang Mulai hilang di umat Rasulullah Jadi Nabi itu punya fatona Fatona itu kecerdasan untuk memberi penjelasan Disebut Orang kafir itu tidak akan infikak Tercerabut dari cara berpikir mereka Jadi Nabi itu kalau memberi penjelasan itu Gampang sekali Baik itu penjelasan akidah Maupun penjelasan feke Dulu di Medina Itu Abkhosun nasi kailan Orang Medina itu orang paling curang kalau dagang Dulu Sebelum Rasulullah datang Sehingga misalnya Mau beli pelam Pelam itu Mangga itu Pentil ya sedihitung pelam Jadi busrun itu Kurma pentil ya dihitung kurma Misalnya Misalnya kulaan pari Gijik hijau Dituku Padahal orang jelas Dedi padi Dan nanti kalau kena badai angin Ya sudah Apa itu Uang itu tidak kembali Ketika Rasulullah datang Nabi yang mau tanya Jadi tuku apa Tubas pelam Sekarang satu pohon pelam Dituku rung juta Itu rego pelam Tidak rego pentil Mereka sama yang jawab Pentil kan tidak ada reganya Sekarang ini Tidak ketika dibayar 2 juta Itu rego pentil Atau rego pelam Pentil Ketika pentil Dituku 2 juta Satu pohon Rego pelam Tidak rego pentil Pelam kan Sekarang faktanya Pentil apa pelam Pentil Makanya Nabi terus tanya Kul Aro'aytum In ma'na'awwahu Assamroh Fadima yastakhilu Ahadukum Mala'ahih Banyak Entah apa loh Hadis-hadis Andakan nanti pentil ini Kena angin Kemudian 2 juta Itu bayari apa Di arah dibayari Pelam Rantuk pelam Dibayari pentil Pentil itu Yang orang Juta Yang dipangan Yang orang kena Akhirnya Orang medinah sadar Betapa buruknya Sistem perdagangan mereka Wang pentil Kok dirgani Rang Juta Semenjak itu ada Fekih Boleh jual pentil Itu Bagda budui Solah Setelah Jelas-jelas Jadi pel Pelam Paham ya Dan Nabi Bicaraan terangkan Gampang Fadimah Astaghillu Ahadukum Mala'ahih Lalu Alasan halal itu Apa Kamu mengambil uang 2 juta Atas nama apa Atas nama Pelam Ya Rasul Di Pelam Atas nama Pentil Mosok Pentil Rgane Rang Juta Jadi Akhirnya Orang medinah Sadar Semenjak itu Tidak jual Buah Buahan Kobla Budui Solah Sebelum Kelihatan Berstatus Nama Tamroh Buah Jadi Nabi itu Orang yang Kalau menjelaskan Itu gampang Sekali Dulu itu Nabi pernah Dibuli Orang Budui Nabi pernah Hentikan La'adwa Walati Yaro Tawalah Handa Ada penyakit Menular Ya ada Orang Budui itu Iseng Iseng itu Ya iseng Ada Unta Gudiken Dijajero Unta Waras Akhirnya Yang waras Melok Gudiken Si Budui Rodok Rodok Orang Ajar Rasulullah Ditimbali Rodok Kacau Ya Rasulullah Katanya Engkau Tidak ada Penyakit Menular Ini Unta Ini Tidak Gudiken Yang Gudiken Ikut Gudiken Terus Nabi Nabi Banget Pinter Dikira Nabi Itu Kan Kalah Nabi Jawabannya Faman Aqdal Awala Semua Rawi Membaca Al Awala Faman Faman Mungkoti Sopo Ada Maringi Nular Sopoman Awala Yang pertama Yang ini Jaremu Ketularan Ini Ketularan Sopo Yang pertama Gudiken Wah Asli Maksud Maksudku Jadi Nabi Itu Tidak Pernah Kalah Kalau Argumentasi Nah Sekarang Banyak Umat Nabi Tambah Sholah Tambah Rapati So Mikir Makanya Mbah Mun Terkenal Bikin Jargon Zada Jalan Karena Kemampuan Fatona Itu Juga Harus Diwaris Saya Beri Contoh Ini Ngaji Hujah Ini Masih Ngaji Tentang Quran Orang Kafir Itu Kan Otaknya Sudah Error Tapi Kandangan Yang Dan Itu Kalau Kita Salah Ngelola Argumen Itu Bisa Kalah Saya Beri Contoh Ketika Nabi Musa Memaklumatkan Sebagai Nabi Itu Fir'an Tanya Wama Rabul Alamin Lalu Tuhan Rabul Alamin Itu Siapa JAP Musa Genormatif Rabu Samawati Wal Arud Yang Nuhani Langit Dan Bumi Fir'an Nenak Jalan-Jalan Kemana-Mana Yang Dituhankan Di Bumi Saya Berarti Saya Tuhan Soal Kemungkinan Tuhan Di Langit Terus Haman Dipanggil Haman Arsitekturnya Fir'an Haman Bikinkan Piramida Yang Tinggi Supaya Saya Bisa Melihat Tuhannya Siapa Musa Diulang Beberapa Ayat Adang Musa Kan Kaget Ini Piramida Dati Fir'an Munggah Mesti Raruh Pengeran Mungkin Aku Nabi Atau Ruh Langsung Pemunah Pemunah Santri Barang Raruh Musa Bingung Misalnya Munggah Tenan Mesti Raruh Allah Padahal Kata Musa Kata Siapa Fir'an Ibn Li Surkhal Ali Abluhul Asbab Asbab Sama Watifat Tolia Ilahi Musa Kemudian Saya Bisa Melihat Tuhannya Siapa Musa Wah Jari Musa Wah Peronai Munggah Tenan Tetap Raruh Allah Jari Allah Gak Aano Angger Gak Ruh Berarti Gak 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 Apa yang Dilakukan Nabi Musa Beralih Argumen Saulang lagi Beralih Argumen Ya Sudah Definisinya Tidak Seperti Itu Tuhan Definisinya Tak Rubah Rob Bukum Wa Rob Bu Aba Ikum Awalin Yang Pengerani Bu Yutem Langsung Majelis Baru Itu Iman Wah Ini Firaan Pengeran Bu Yutem Ada Pengeran Karena Pengeran Datang Terlambat Ini Aneh Pengeran Bisa Bu Yutem Bu Yutem Pengeran Kok Butuh Pengeran Akhirnya Firaan Langsung Caru Jawa Semana Wah Entek Nah Makanya Kalau Saya Nalawi Ngintikan Kalau Debat Mureng Mureng Misra Ilmiah Makanya Terus Firaan Dia sudah Ilmiah Lagi Ketika Rob Bukum Wati Firaan Masih Berusaha Ilmiah Saya Kemana Mana Dituhankan Firaan Maksudnya Di Bumi Soal Kemungkinan Di Langit Saya Nanti Bikin Bangunan Mau Lihat Tuhan Musa Tapi Ketika Dipojokkan Dengan Rob Bukum Yang Nuhani Nenek Moyang Kamu Berarti Mbahku Tanpa Apa Pengeran Ripet Penjara Firaan Musa Jadi Emosi Karena Sudah Gak Gak Bisa Debat Jadi Semua Nabi Itu Ciri Khasnya Itu Punya Kemampuan Argumentatif Makanya Nabi Itu Harus Punya Kecerdasan Dan Itu Juga Yang Dilakukan Quran Ketika Nafyuh Ulu Hiyati Gherillah Ketika Menafikan Bahwa Selain Allah Itu Pasti Tidak Tuhan Ya Tadi Kalau Allah Itu Punya Pesaing Sebagai Tuhan Ya Namanya Tuhan Reputasinya Ya Aruni Madha Kholaku Menal Ardi Am Lahum Sirkun Fissamawat Mungkin Kalau orang-orang Tajwid Hanya Nekuni Fissamawati Tuni Fissamawati Tuni Itu kan Urusan Tajwid Tapi Kalau Kita Yang Ahlul Makna Itu Nekuninya Kalau Merasa Tuhan Punya Reputasi Di antara Reputasinya Menciptakan Langit Dan Bumi Nah Dengan demikian Namanya Bayina Bayina Itu Kebenaran Yang Ketok Welo Welo Sehingga Orang kafir Itu Tidak Bisa Berbantah Bantahan Lagi Ini Sebut Bayina Itu Siapa Rasul Min Allah Ya Teluh Sukufam Utara